Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di isokutek dan bersama dengan saya Evat MZ dan kali ini teman-teman, saya akan memberikan kepada teman-teman semuanya informasi terkait dengan teknologi dan juga game yang terjadi satu minggu kebelakang apa saja informasi itu, langsung saja kita ke IT News informasi yang pertama informasi yang pertama itu datang dari Snapchat Snapchat ini, baru-baru ini mengeluarkan fitur terbarunya bukan hanya satu teman-teman, Snapchat langsung mengeluarkan 3 fitur baru wow, keren memang inovasi dari Snapchat ini saya acungin jempol fitur itu apa saja, yang pertama adalah paperclip, kedua backdrop, dan yang ketiga adalah voice filter nah, fitur yang pertama yaitu paperclip di fitur pertama ini, teman-teman bisa menautkan atau memberikan link di foto atau video yang teman-teman upload di Snapchat jadi teman-teman misalkan ingin membagikan link website teman-teman di foto yang ada daripada website, langsung bisa digunakan dengan menggunakan namanya fitur paperclip kemudian fitur yang kedua yaitu backdrop nah, fitur yang satu ini ini kayaknya banyak dicari teman-teman semuanya fitur yang satu ini adalah mempercantik background foto atau video teman-teman jadi teman-teman misalkan foto dan ingin di upload di Snapchat nah, teman-teman bisa menggunakan namanya fitur backdrop ini untuk mengganti bukan mengganti sih, tapi semacam menghiasi agar lebih cantik, agar lebih kece dan agar lebih kekinian untuk background dari foto yang teman-teman upload tadi itu jadi, fitur yang kedua yaitu backdrop dan yang ketiga yaitu voice filter nah, untuk yang voice filter ini teman-teman itu bisa merubah misalkan teman-teman meng-upout sebuah video ke apa namanya ke Snapchat teman-teman bisa merubah suara dari video tersebut misalkan teman-teman ngomong nih halo teman-teman misalkan seperti itu nah, itu bisa dirubah menjadi suara cempreng atau suara seperti robot itu untuk yang fitur yang ketiga yaitu voice filter nah, dari ketiganya ini ini membuktikan bahwasannya Snapchat ini meskipun fitur-fiturnya selalu ditiru oleh pesaingnya mereka mengeluarkan, terus mengeluarkan, terus berinovasi mengeluarkan fitur-fitur baru yang beda dari lainnya sehingga nampak disini bahwasannya Snapchat itu kayaknya lebih unggul developernya itu lebih punya ide-ide cemerlang daripada pesaingnya ini nah, ini untuk pesan untuk developer-developer aplikasi semacam Snapchat ini untuk bisa membuat fitur yang lain daripada yang lain dan juga bermanfaat dengan begitu, persaingan antara developer pembuat aplikasi seperti Snapchat ini bisa lebih keren bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi jadi itu informasi yang pertama informasi yang kedua itu datang dari Nokia HMD Global nih ya HMD Global pemilik Nokia yang baru ini itu sekarang menjalin kerjasama lagi teman-teman dengan ZEISS teman-teman 90-an pasti tahu nih ZEISS itu perusahaan apa yang nggak tahu ini saya kasih tahu ZEISS itu adalah perusahaan di mana fokus produksinya itu adalah membuat sebuah lensa kamera dulu waktu zamannya saya SMP kalau nggak salah kalau ada Nokia setelah itu N-series atau Nokia yang lainnya nah itu kan menggunakan lensa namanya car ZEISS kameranya nah itu mesti ada anak yang mempegang itu pasti wih keren HPnya Nokia N-series atau Nokia X6 dengan car ZEISS pasti itu hasil fotonya cuakap abis nah kali ini nih teman-teman Nokia ini kembali kerjasama lagi dengan ZEISS mereka ingin menciptakan sebuah produk-produk baru inovasi terbaru untuk mengembangkan produk-produk mereka kita tahu kan sekarang Nokia itu nggak begitu berbicara nah mungkin dengan kerjasama antar dua perusahaan ini yang dulunya pernah jaya mungkin bisa membawa Nokia ke kejayaannya lagi ya sehingga nggaknya bersaing lah dengan Samsung dan juga iPhone itu harapan para pecinta Nokia pasti seperti itu lanjutkan informasi ketiga informasi ketiga ini dari Microsoft teman-teman nah Microsoft kalau kemarin teman-teman lihat di video IT News kemarin yang terakhir ini Microsoft baru saja kan mengeluarkan namanya Microsoft Ultimate Game Sale dimana teman-teman bisa membeli sebuah game dengan diskon sampai 50% nah kali ini Microsoft menginginkan menambahkan sebuah fitur di Xbox Store nama fiturnya itu game gifting nah fitur ini itu menjadikan teman-teman bisa membelikan game untuk pengguna Xbox lain jadi teman-teman bisa membeli game dari Xbox milik teman-teman misalkan teman-teman mengakses Xbox Store melalui Xbox teman-teman kemudian teman-teman ingin memberikan game tadi itu yang dibeli dari Xbox teman-teman itu ke Xbox milik adiknya nah itu bisa itu bisa teman-teman jadi fitur ini itu adalah fitur yang ditunggu-tunggu para pengguna Xbox sejak 3 tahun lalu karena kenapa pengguna Xbox sejak 3 tahun yang lalu itu sudah minta ke Microsoft dan baru kali ini Microsoft mengabulkannya rencananya Microsoft mengeluarkan fitur game gifting yang ada pada Xbox Store ini itu pada bulan depan tapi katanya kata pihak Microsoftnya mudah-mudahan bisa dipercepat karena ini juga fitur yang ditunggu-tunggu oleh para pengguna Xbox tadi oke next ke informasi selanjutnya yaitu informasi dari Samsung yang berkaitan dengan game nih teman-teman nah kalau biasanya Samsung berbicara mengenai gadget, gadget, dan gadget nah kali ini Samsung itu mulai berbicara tentang game teman-teman kenapa? karena di Samsung Smart Televisinya Samsung Smart Televisi itu katanya Samsung kata pihak Samsung sendiri itu bisa memainkan game-game yang ada di Steam wah keren sekarang nggak perlu lagi PC untuk memainkan game-game yang ada di Steam cukup teman-teman menggunakan Smart Televisi dari Samsung kemudian colokan ke internet nah ini catatan internetnya harus stabil, kenceng, dan mantap karena kalau nggak gitu teman-teman nggak bakal bisa streaming game dengan lancar seperti di PC nah dengan internet yang lancar dan juga kenceng tadi itu dan juga stabil teman-teman bisa streaming game yang ada di library Steam teman-teman untuk saat ini sudah masuk dalam tahap percobaan atau beta test teman-teman bisa mengaksesnya langsung misalkan teman-teman yang punya TV Smart Televisi dari Samsung nih ya coba teman-teman masuk ke apa namanya Samsung App Store-nya kemudian teman-teman cari namanya Steam Link App aplikasi Steam Link nah di aplikasi itu teman-teman bisa langsung menghubungkan akun Steam teman-teman ke televisinya jadi teman-teman bisa bermain game yang ada di library atau teman-teman download dulu game-game yang ada di Steam tadi lalu dimainkan di Samsung Smart Television nggak perlu lagi PC sekarang nah ini nih ini kayaknya yang akan menggeser kedudukan PC nantinya tapi kita lihat saja apakah dengan internet Indonesia yang seperti sekarang ini streaming game dari Smart Television dari Samsung ini bisa diterima oleh gamer Indonesia apa nggak kita lihat saja karena sekarang masih beta untuk final release-nya itu dikabarkan oleh BIA Samsung sendiri di akhir tahun nanti untuk sekarang masih support di resolusi 1080 atau Full HD untuk final-nya nanti akan support sampai 4K teman-teman jadi game-game 4K di PS4 dan juga di Xbox itu bisa dimainkan dilibas di Samsung Smart Television pastinya yang ada di Steam loh ya yang ada di Playstation Store atau Xbox Store yang khusus game-game Playstation atau Xbox jangan harap bisa main harus teman-teman harus tetap membeli namanya konsol Playstation 4 konsol Playstation atau Xbox tadi oke itu tadi informasi-informasi yang menurut saya penting mudah-mudahan teman-teman juga menganggap informasi-informasi ini juga penting sehingga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa untuk komen di bawah share video ini dan juga like dan yang paling penting nih teman-teman ya subscribe isokutek dan loncengnya itu juga ditekan sehingga teman-teman ketika isokutek mengupload sebuah video baru nah teman-teman dapatkan notifikasinya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain video dan saya Abad Medesulvi Salam Game Tech selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.